Donald Trump selamat dari apa yang menurut para penegak hukum Amerika Serikat sebagai percobaan pembunuhan, menjadikannya upaya pembunuhan kedua dalam hanya dua bulan. Penyidik federal FBI mengambil alih investigasi dan tersangka ditahan. Insiden ini menambah kejutan dalam pil pres Amerika Serikat yang sudah penuh drama. Dan mari kita simak laporan selengkapnya dari VOA. Untuk kedua kalinya dalam sembilan pekan, mantan Presiden Donald Trump lolos dari sebuah percobaan pembunuhan, yang terbaru pada klub golfnya di West Palm Beach, Florida, menurut Biro Penyidik Federal FBI. Menurut sheriff setempat, pelaku berjarak antara 275 hingga 450 meter dari Trump. Tidak seperti percobaan sebelumnya pada 13 Juli lalu, kali ini tidak ada rekaman secara dramatis pada siaran langsung televisi, di mana Trump selamat, tapi telinganya terluka dan penonton kampanye di belakangnya terbunuh. Beberapa hari setelah penembakan waktu itu, ia menerima secara resmi pencalonannya sebagai capres Partai Republik. Penegak hukum berkata, kali ini Trump tidak terluka dan investigasi menunjukkan upaya penembakan ini sebagai percobaan pembunuhan. Trump sedang bermain golf saat agen Secret Service atau pasukan pengamanan Presiden menemukan senjata laras panjang dengan teropong, serta kamera GoPro di semak-semak tempat pelaku bersembunyi. Tidak lama setelah itu, polisi menangkap pelaku yang tengah kabur dengan mobil di jalan tol. Dalam sebuah pernyataan bersama kurang dari satu jam setelah tim kampanye Trump mengumumkan kejadian percobaan pembunuhan kedua ini, Presiden Joe Biden dan WAPRES Kamala Harris mengatakan mereka telah menerima kabar tersebut dan lega bahwa Trump dalam kondisi selamat. Sehari setelah kejadian, Presiden Biden mendesak kongres mendukung Secret Service. Tersangka percobaan penembakan bernama Ryan Weasley Ruth berusia 58 tahun. Menurut catatan publik, Ruth berasal dari North Carolina, namun tinggal di Hawaii sejak 2018, di mana ia dan anaknya mengurus sebuah bisnis bangunan. Di media sosial, ia sering membicarakan perang di Ukraina dan pernah membuat website untuk menggalang dana dan merekrut relawan. Ia tercatat sebagai pemilih independen yang pernah mendukung kandidat Partai Republik dan Demokrat. Tetangganya di Hawaii terkejut karena menganggap Ruth sebagai sosok yang baik. Tersangka dikenai sejumlah dakwaan terkait kepemilikan senjata api meski ia memiliki catatan kriminal. Dakwaan tambahan bisa dikenakan seiring berlanjutnya penyidikan oleh agen federal. Dari Washington DC, Valdiabara Putri dan tim VOA